Bebek ini mampir ke warungnya Patrick Patrick disitu jualan pisang goreng, pisang gosong, pohon pisang, dan es teh panas guys Bebek ini malah mau mesen lemper tapi kata Patrick gak jualan Kemudian bebek ini mau pesen martabak dan batakor Tapi ternyata gak ada juga Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kalian masuk surga Ketik amin di kolom komen ya Patrick ngejelasin kalau cuma ngejual pisang goreng Tapi bebek ini malah minta batakor Patrick sangat kesal lalu bebek ini dikasih kaos kaki guys Dimakan dong sama bebeknya tapi akhirnya malah meninggoy Kemudian polisi datang dan menangkap Patrick Dibawa juga bersama perahunya guys Bojil ini kebelet pup lalu masuk kamar mandi Tapi itu kamar mandinya cewek guys Cewek ini masuk lalu kaget dan menendang bojil jawa ini Ada pintu lagi bojil ini masuk tapi ternyata itu tempat belanja Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kalian masuk surga Ketik amin di kolom komen ya Bojil ini marah di sepanjang jalan Nyari kamar mandi tapi gak ketemu guys Bojil ini udah gak tahan perutnya semakin sakit Bojil ini ketemu pintu lagi kemudian segera masuk nih Eh ternyata dia berada di panggung pementasan guys Banyak orang yang menonton karena bojil ini gak tahan Akhirnya bojil ini BAP dan kentut disitu Bukannya marah penontonnya malah senang dan menyorakinya guys Pria ini menemukan remot antik lalu dipencet sama pria ini Tiba-tiba dari belakang muncullah piramid bergambar patung Pria dan unta ini kaget lalu si pria mencet remotnya lagi Kemudian keluar anak tangga guys Sebelum lanjut ke ceritanya jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys Pria ini naik ke atas lalu masuk ke dalam Tapi pintunya nutup lagi Ternyata remotnya dimainkan sama untanya Patung itu berganti-ganti wajah terus-menerus Ada yang berwajah sedih dan senang Hingga tiba-tiba wajah patung itu ganti dengan wajah unta Unta itu bahagia lalu nelan remotnya Tapi patung itu tiba-tiba masuk ke dalam lagi Kali ini tinggal piramidnya saja Gak lama kemudian untung saja pria ini bisa keluar lagi guys Kisah cinta sang bocil Jadi ceritanya bocil ini lagi main Lalu dikasih cincin sama anak perempuan ini Subscribe dulu yuk Aku doain semoga kelak masuk surga Ketik amin di kolom komen ya Dikira permen nih sama bocil ini Anak perempuan ini terobsesi banget Dia nyium bocil ini guys Mereka main bersama Tapi bocil ini bosan dengan tingkah anak perempuan itu Alhasil bocil ini ngehindar Tapi setelah beberapa jam Bocil dan anak perempuan tadi ngerasa kesepian Karena bocil ini kasian Lalu dia ngasih cincin tadi ke anak perempuan itu Dan akhirnya mereka main bersama lagi guys Kunci opa hilang guys Padahal opa mau tidur nih Karena opa kesal Opa pergi ke kamar Upin Ipin Upin Ipin disuruh bangun nih guys Dan opa malah tidur di kamarnya Upin Ipin Jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys Upin Ipin kesal mereka mau tidur di ruang tamu Pas nyampe ruang tamu Ternyata kunci opa ada di meja guys Upin mau ngembalikan kuncinya Tapi sama opa malah ngira Kalau Upin Ipin yang nyuri Opa gak mau dengerin penjelasan Upin Ipin Dan alhasil Upin Ipin diusir dari rumah guys Bocil ini nerompong bulan guys Lalu dia membuat sesuatu Bocil ini keluar Ternyata dia membuat karya sapi-sapian Patung sapi itu dibawa ke kandang sapi Lalu si bocil masuk ke dalam patungnya Dan nyamar sebagai sapi guys Tiba-tiba ada sinar cahaya dari atas Dan itu motornya alien guys Bocil ini berharap bisa ke bawah motor aliennya Pas udah di dalam nih Bocil ini keluar ngeliat sapi-sapinya Jadi patung gak bisa gerak Lalu bocil ini pergi ke ruangan alien Bocil ini nyapa aliennya Tapi si alien malah kaget guys Karena kaget dan ketakutan Motornya melaju dengan cepat Dan akhirnya jatuh guys Kira-kira si alien diapain ya Sama bocil ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya